Jakarta mau di PSBB lagi, sebelumnya Anies sudah pinjem Rp12,5 triliun sama pusat, kemudian bikin anggaran mau pinjem lagi Rp4 triliun untuk 2020, Rp8 triliun untuk 2021, dan nagih sama pusat Rp5,1 triliun. Di sini nih, Anies berani nggak jelasin sama para pendukungnya. Jangan melakukan pembodohan kepada masyarakat seperti apa yang sudah pernah dilakukan di era Soeharto. Rp5,1 triliun itu bisa dibayarkan pusat ke Pemda DKI apabila pendapatan Pemda DKI, seperti biasanya, disetorkan kepada pusat. Pada kenyataannya, berkat PSBB yang berjilid di Jakarta, pendapatan Jakarta menurun. Ngomong kasarnya kayak begini, pendapatan lo Rp300, terus lo minta keuntungan Rp500, yang Rp200 dari mana? Nies, Nies, akal-akalan lo udah ketahuan banget. PSBB kali ini bukan untuk mengurangi COVID, tetapi gimana caranya supaya Rp12,5 triliun ini nggak ditagi sama pusat? Lo tinggal bikin alasan, udah abis duitnya dibagi-bagi untuk Bansos selama PSBB Jakarta. PSBB yang sebelumnya, emang lo dibagi-bagi? Banyak yang cuma dijanjiin, janjiin, janjiin, dan nggak sesuai dengan janji. Bahkan ulama yang ngedukung lo pun lo bohongin. Nies, kalau emang lo serius ngurusin COVID, lo nggak akan izinin orang berjilid-jilid demo di Jakarta. Dan ganjir-genap untuk sementara ditiadakan. Dengan begitu, orang mau nggak mau naik kereta. Orang mau nggak mau naik bus. Dan gimana itu bisa nambah lagi klaster penularan lebih luas lagi. Belajar, Nies, biar nggak makin kelihatan. PAK-NYE! Bersambung! Bersambung! Bersambung!